yang berserdik tapi keterangannya jenis sertifikatnya kok tidak ada maka apakah nanti afirmasinya ini tidak akan diakui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobat semuanya kabar gembira bagi sobat-sobat pelamar pendaftar P3K Guru tahun 2021 yang memiliki sertifikat pendidik teman-teman jika pada mulanya disini pada bagian perseratan instansi di resume SSCASN kita masing-masing untuk sertifikat pendidik ini belum muncul maka menjelang pengumuman hasil seleksi kompetensi yang tahap 1 dikarenakan penilaian untuk hasil cat UNBK ditambah dengan afirmasi itu sedang dilakukan maka disini sudah muncul teman-teman sudah ada tombol lihat berkasnya ya namun disini ada berbagai macam permasalahan yaitu diantaranya kita muncul tombol untuk melihat yaitu berkas kita berkas sertifikat pendidik kita namun di sebagian akun ini tercantum jenis sertifikasinya ya misalkan disini jenis sertifikasi guru kelas pendidikan luar biasa kemudian di akun yang lain ini adalah ada yang tercantum juga teman-teman untuk tombol lihat sertifikat pendidik bagi yang memiliki namun di jenis sertifikasinya ini keterangannya tidak ada kira-kira bagaimanakah penjelasannya teman-teman dan bagaimanakah solusinya apakah dengan kasus yang seperti ini kira-kira nanti untuk afirmasi yang bagian sertifik itu kita lolos atau tidak silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi sopa-sopa-sopanya pendaftar PTKK Guru tahun 2021 pada saat kita memiliki sertifikat pendidik dan mendaftar di seleksi PTKK Guru maka jika kita sertifikat pendidiknya itu linear dengan informasi yang kita lamar di sini kita diminta untuk upload pada bagian unggah dokumen ketika melakukan pendaftaran yang terdahulu nah sekarang kita akan mengecek teman-teman yaitu terkait tentang apakah memang sudah terbaca untuk sertifikat pendidik kita yang ada di akun SSJISN kita coba berkunjung ke SSJISN kemudian kita langsung klik login oke kita masukkan nick dan juga passwordnya kemudian kita klik masuk nah di sini teman-teman pada bagian persyaratan instansi yang mana ini adalah menunjukkan berkas-berkas yang dulu kita upload itu apa saja nah di sini yang pertama ada KTP kalau misalkan kita klik bagian lihat maka otomatis untuk file KTP kita itu akan terunduh teman-teman begitu juga dengan scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi kemudian juga dengan scan transcript nilai asli ya kemudian juga pas foto serta yang terakhir adalah sertifikat pendidik bagi yang memiliki nah tentunya teman-teman dan di sini kita buka coba pakai HP teman-teman untuk melihat status yang sertifikat pendidik nah ini tentunya diantara teman-teman ada yang mengalami berbagai macam kasus seperti ini teman-teman sesuai dengan kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K sesuai dengan permainpan RP no 28 tahun 2021 di sini diakui jika sertifikat pendidik jika guru honorer itu memiliki sertifikat pendidik maka akan mendapatkan tambahan nilai 100% nah di sini ada catatan teman-teman berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar terkait tentang linearitas itu sudah ada surat edaran dari Kemdikbu teman-teman ya mana sudah pernah saya sampaikan pada video saya sebelumnya kita mendapatkan sertifikat pendidik itu tentunya berdasarkan pada latar belakang yang berbeda-beda mungkin ada kasus yang seperti ini ya kita awalnya guru swasta kita awalnya guru swasta misalkan saya dulu mengajar di SD swasta gitu ya kemudian di sana saya pernah dipanggil untuk mengikuti perintah PPG kemudian saya lolos kemudian saya ikut PPG dalam jabatan ketika saya masih menjadi guru di sekolah swasta kemudian sampai saya itu mendapatkan sertifikat pendidik yang seperti ini nah selanjutnya 3 tahun kemudian itu saya pindah ke sekolah negeri nah setelah saya pindah ke sekolah negeri sebetulnya untuk ijazah sertifikat pendidik kita itu adalah linear sertifikat pendidik saya itu adalah PGSD kemudian saya pindah di SD negeri saya juga masih memegang sertifikat PGSD kemudian ijazah saya juga linear PGSD nah disini namun terbaca seperti ini pada bagian untuk yang berkas sertifikasi itu tertulis tidak ada teman-teman nah itu rata-rata seperti itu kemudian beda lagi kalau misalkan saya itu sejak awal itu sudah mengajar di SD nah saya itu guru agama misalkan dikarenakan di daerah kami untuk yang guru agama meskipun masih honorer itu bisa berangkat sertifikasi nah saya ijazahnya PAI kemudian saya berangkat sertifikasi juga di PAI sehingga sertifikat pendidiknya adalah PAI nah berikutnya pada saat kita melakukan pendaftaran PTKK guru maka tertera jenis sertifikasi kita selanjutnya mungkin kawan-kawan ada yang mengalami hal yang seperti ini misalkan disini ada dua akun kawan kita teman-teman yang mana disini untuk yang bagian pertama disini tertulis jenis sertifikasinya ya jenis sertifikasi guru kelas pendidikan luar biasa kemudian terdata sebagai guru negeri di Dapodik untuk jenis gurunya kemudian disini ada tombol sudah ada tombol lihat yaitu sertifikat pendidik bagi yang memiliki kan disini ketika kita klik lihat itu muncul sertifikat kita nah disini tertera jenis sertifikasinya kemudian untuk yang kedua teman-teman ini adalah akun kawan kita lagi nah disini ada tombol juga teman-teman yaitu sertifikat pendidik bagi yang memiliki ketika kita klik lihat tombol ini maka akan muncul yaitu sertifikat pendidik kita yang secara otomatis akan bisa terunduh ya nah disini namun hal yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk jenis sertifikasinya ini teman-teman jenis sertifikasinya ini tidak ada mengapa disini jenis sertifikasinya tidak ada tentunya hal ini adalah merupakan suatu hal yang kita tanya-tanyakan teman-teman nah ini kita bisa pahami bersama bahwa dari kedua akun kawan kita ini menunjukkan hasil yang berbeda jenis sertifikasinya yang satu muncul kemudian yang satunya mengapa tidak muncul apakah yang satunya dikarenakan sertifikat pendidiknya itu dari sekolah swasta ataukah tidak linier kemudian nanti untuk keputusannya bagaimana nah disini menimbulkan pertanyaan kepada kita semua ya yang memiliki sertifikat pendidik dan kita juga merasa was-was teman-teman dikarenakan sertifikat pendidik ini nanti dapat dikatakan sebagai dewa penolong kita ya yaitu untuk kelulusan P3K tahun ini nah kira-kira apakah ini nanti akan berpasalah teman-teman atau mungkin apakah ini cuma kesalahan penulisan saja pada sistem SSJASN ataukah mungkin disini yang berserdik tapi keterangannya jenis sertifikatnya kok tidak ada maka apakah nanti afirmasinya ini tidak akan diakui nah bagaimana itu kemudian yang berikutnya apakah jika ternyata memang ini nanti dibatalkan resume akun ini bisa untuk bahan masa sanggah teman-teman nah tentunya kita nantikan semua itu nanti ketika pengumuman teman-teman yaitu pengumuman untuk hasil seleksi kompetensi yang tahap 1 itu pada tanggal 24 September dan juga pengumuman hasil sanggah di kompetensi 1 ini adalah tanggal 5 Oktober kalau misalkan kita yakin bahwa kita memiliki sertifikat yang linier maka kita bisa gunakan hal ini untuk sebagai bahan kita mengajukan sanggah pada masa sanggah nah demikian semuanya semoga bermanfaat